Hai titih kalah eh ilah sonok sih nih sonok sih nih tapi capek doang duit abis lu kenapa sih marah-marah biayamu kalau dikhusut begitu diteket banyak apa lu lu bukan apa-apa nyari kerja kadang tambah susah mesti apa yang jadi kepala di aera presiden tapi tetep aja susah nyari kerja lagi gala-gala emang apa lu mau kerja enggak punya duit kalau mau kerja emang apa punya warisan apa kalau mau kerja duit lu kan banyak lu banyak keperluan emang buat apa doang udah apa jangan pake kalau kerja lu mau ngapain kagak kerja penyuk kalau ngapain udah diam aja sih itu lu makan tinggal makan enak iya ini bener kata gila orang makan doang nyari kagak lu mau kerja dimana emang lu udah dapet emang lu enak ini nih gua lagi nyatu katanya si Anu si Anya tau Anya ke lu yang peran sih itu ya coba yang perannya jadi Anu ya siapa sih ya Allah lupa gua boeng bukan lu siapa ini eh dia dia siapa sih yang pernah jadi di TV ini dia iya ini yang kemarin layangan genting apa layangan gode kali tuh kata dia guys gua lagi cari personal asisten ngarti gak personal asisten personal kan sendiri iya asisten kalau ngarkannya sendiri asisten berarti pribadi asisten pribadi nah bukan asisten yang skeder orangnya sendiri-diri kan personal sendiri iya udah sama gae tuh tugasnya harus bisa bangunin gua on time tiap pagi jangan kan pagi malem lu lagi tidur gua oyak-oyak enggak dulu ada nih ini kayak gengetnya harus digaris gawahi ini ada minimalan oh minimal wajahnya mirip sama Ariel Goa gua gua ama anak jawa sali bukan ini Noah Ariel Noah yang nyanyi Anu ada apa denganmu tuh gaji 30 juta per bulan enggak digaji gua mau kalo jagain lu doang tak mau gua mandiin bedakin habis itu gua kubur deh lu tuh ya kan nah iya ini gua pengen ngelamat ini kagak mirip dia mencari yang mirip cinta Ariel no lu nyari Ariel dimana emang tiba ngatu doang Ariel udah budu aja lu pake Ariel lu mah kagak mirip lu mau kaya tukang ngaduk semen leh yang penting maka kan bangunin ya lu mah jadi tukang bangunan aja bukan bangunin ya bukan si Ariel itu mak kesapa andainya Jonny nyauh dirumah no 30 juta per bulan giliran kata gue lagi 30 juta dia nyari nama minimal ini minimal minimal gila itu maka udah maksud gua kerja disitu gua dapet setahun kan gua bisa operasi plastik satu tahun setelah ingang operasi plastik selanjutnya haha tukang kirimin Ariel noah dia tuh buka di operasi plastik kalo pantat mah yang mau guna ganggu kayak plastik ke menele mau lebih siapa lagi yang masukkan kita iya udah Udah kagak bisa, ini kagak bisa, ini kagak bisa, masuk, kagak masuk, nyampe depan rumahnya lebih tenjang Lalu kami nih bunga amar, ya elok agak udah Habis ini bagus nih kata gue nih, orang ngadein buka lapangan pekerjaan tuh gaji gede begini Iya andainya orang gajinya gede, pesaratannya juga gede, suruh ngiripi si Ariel gala-gala sih, hanya sih bener-bener ya buta Makanya lu terima gue dulu setahun tau gue operasi plastik, jangankan Ariel Noah tuh Apa yang lu mau gue operasi, bisa kalo gue udah punya duit mah, nih Aduh dong gue udah gak ada Nih liat nih, tuh jadi nyambung kemari kata dia, kata penyanyi, apa ini dia namanya ya Nadine, tuh, Nadine, anak posuro Cucanya wajiyati Iya nih kata dia nih, kata dia punya quote begini Jadilah orang kaya, kamu akan lebih muda untuk menjadi orang baik Saat kita miskin, rasa benci kita terhadap dunia itu terlalu besar Sampai kita gak punya waktu untuk baik ke orang lain Kebanyakan quote say ini Dia bikinnya bagaimana sih Iya intinya kalo kita pengen jadi orang baik, jadi orang kaya aja dulu Ya udah sebegitu, ya ngapain dia ribet-ribet Gala-gala begini, panjang-panjang orang Biar orang baca nyampe kelar, jangan tibang se-anu doang sejuta Tapi puyeng Ya puyeng orang gak punya duit, kalo punya duit maka puyeng Nih begini kata dia, jadi orang kaya Tapi ini jadi pertanyaan, bagaimana caranya jadi kaya? Ke gunung sindur gampang, balik-balik kaya Iya, apa lah, ketigaan batu Ini tuh, jadilah orang kaya Mungkin kita bingung, ngapain nih jadi orang kaya? Gak bingung mau ngapain jadi orang kaya Loh orang kaya punya munceng-munceng kaki doang Gapain tinggal ada di depan mata Itu mah bukan orang kaya, orang lumpuh Punceng-munceng kaki doang Jadi orang kaya sih mah kayak bingung, ngapain bingung-bingung Iya orang kaya gue kalo punya duit, kalo kaga mah Loh orang kaya dimana-mana orang udah kaya mah pasti duitnya banyak Iya kan dia, gua ini nyembuh bahas Iya makanya kan tadi pengen jadi orang kaya Ya bagaimana caranya? Ke gunung sindur, balik kaya pasti Iya orang di sana pesugian Tuh, bagaimana caranya gue kaya? Lah kerja sampe keringet kebulbul Pasir keubun-ubun Kaya gue kaga Kalo kaya itu namanya takdir Kalo dasaran kita emang udah susah Ya udah susah tapi terima takdir begitu Lah gak bisa begitu, kita walaupun susah Kita kudu bekerja keras Lah tapi kita udah kerja keras keras banget Udah kaya kambing Tetep aja kita emang diasaran Nah udah susah sama susah Baik udah terima padanya Lu sekarang kerjanya apa? Sekarang kerjanya? Sekarang? Iya Jadi kasir? Tuh kasir mah kurang keras Lah itu udah keras banget emang kebuter kagak keras itu Jadi tukang belat aku tuh keras kerjanya Belatanya aja keras seperti kerjanya itu Tuh mati dah Buatnya bagaimana ini? Tuh liat tuh Jadi orang kaya kalo kita pengen berbuat baik Begitu Kita bagaimana mau berbuat baik Orang kita gaul lagi belum kaya Miskin Ya udah terima takdir gue Nggak apa sih? Bukan masalah terima-terima aja Karena kita pengen kaya kaya suruh kerja Kerja ngumpulin tuh tahun-tahun Gak gak kaya kaya Iya kagak adik gaji lu mau kerja kerja aja Orang pikirin siapa yang gaji Jangan asal ditawarin kerja mau Mau aja gaji gak ditanya Biar keliatan di Anu ada yang kerja Namanya ada yang dikerjain Dipada kita nganggur baik Lu udah kelalang kelilingnya tiap hari Ya itu kok namanya kerja Kerja apa orang gila orang kelalang keliling doang Kerja gini mah ngapa yang penting kerja Ini gara-gara kuat dia Ya kan? Orang nih Sekarang udah mulai aneh Kalo kata gue juga Kenapa? Lalu gak ngiat itu yang si Siapa namanya? Siapa? Dulu gue liat siapa sih dia namanya Hussein sama siapa dia? Yang Siapa? Si Anu yang ditinggalin sama bininya Sari Pak Ahmi Kenapa lagi si Pari? Eh si Pari Tuh liat ya Baru ada kasus nih Pak Ahmi Hussein Ceraikan bininya yang namanya Anggi Anggreni Yang kabur dari rumah Sari Abis buat dia menikah Sari lu udah dapet laki Begitu gua aja nih yang udah umur Sari yang mana sih Sari? Ini si Sari nih Sehari Oh Sehari Sehari Namanya dia apa ini? Lakinya mah namanya Pahmi Ya nama dia nya apa? Bininya anggih Oh si Anggi Nama panjang ya Anggi sehari Lah kata gue Loh ngomongnya sehari Loh kok kata kan dia namanya sehari Bukan Si Anggi tuh Pegi dari rumah Baru nikah sehari Si Anggi bener-bener ya bocok Gua aja nih Udah umur segini Pentawin Orada jodohnya Belon ada Udah dapet jodoh Maka gala-gala lu Laguan kabur Tuh Udah lu ganti si Sari Jadi si Usen Si Usen Ya ini Pahmi Usen Ya ujung bener nama sih Pahmi Usen nih Pahmi Usen Tuh Nama ini ada pepatah katanya Napa? Nusah cari jodoh Enggak ngeliru ke pulaknya Ke kiri Raki semua Susah nyari jodoh Nih ini ke kiri Wah jintom Nih Masih jintom Iprit Nih Kan ga sudah berbatera rumah tangga Kan seperti judul lagi Makanya Kan gue kata juga apa Ini bininya juga kagak danta Dia kabur lantaran katanya Marahni mantan pacarnya Tuh Mantan pacaran dia siapa? Iya alesannya Si apa namanya mantan pacaran? Si Dulu? Nih Jadi dia ninggalin lakinya Katanya dia pengen cod Ayam geprek Umen hitungin kagak pulang-pulang Kata gue mah bukan ayam geprek Diannya ke geprek Dau banget emang siapa sih nama lakinya ngono? Nggak tau lakinya mau ga kenal Coba cari tau Nah emang gue keluarganya kenal siapa aja Nggak tau disini gue ga disebutin tuh Emang namanya lakinya mah si Pahmi Dini ya si Anggi tuh Si Anggi tuh Terus si Anggi sekarang bagaimana kabarnya? Eh itu masih ke geprek kagak di ngolong Gak tau siapa Si Anggi udah pulang-pulang Udah tau alamat lu Gek Iya udah pulang tuh Tuh Menggara-gara katanya Dia nemuin mantan pacarnya Agak kali begini Jadi mantan pacar dia Iya Dagang ayam geprek Iya Dia si Anggi Bilinya si Pahmi Iya Dia ngikutin mantan lakinya kerja kali Mengganti lakinya Iya di geprek sama si Pahmi Dua dua Lah ngapainnya dibantuin orang Lakinya bantuin Orang dia pengen kerja kali Gantuin lakinya Bagi ngayarin utang itu Sisa tenda Maren Priaan Dia emang gak pake ngutang Orang nikahnya gue di kebun Gak pake tenda Jadi dia pake-pake nganten Ini mah foto doang Udah bisa di endok Ini mah palanya doang dia Badannya mah bukan tuh Gak apa sih Luman Guset pake nanya sih Luman Gitu kan tuh badannya bukan Saliman Guset ya Tuh itu kata gue menia Makanya lu kalo nikah Lu pikirin dulu Lu punya mantan nih Masih demen mau mantan Ada orang yang mau nikahin lu Jangan langsung Lu iyain aja Jadi begini nih Lah itu sama dia sama dia Kita sama beda Ya gue mau bilangin Jangan makanya begitu Jangan makanya begitu Kita sama dia Cita-cita Jadi lu nenggu geprek Ya gue mau bilangin Lagi dia sama dia Kita sama kita Iya Bilangin mau kesana Ini nih kayak kamera Denk dulu Tuh makanya lu pada ya Kalo pengen nikah Lu pikirin dulu Lu masih demen apa kagak Masalah lu lu Ini yang dibilang gamon Gamon apaan sih? Itu haji gamon Gamon lebih basa Singkatan Gagal move on Oh gagal Gagal move on Iya gamon ini dia si Anggi Si Angginya? Si Pahri Luseni Anggota DPR Gila kesel banget Ya enggak maksudnya Lupa orang nanya Emang ngapain sih disitu? Mana? Si Anggi kemana? Lakinya kesitu Lah si Pahri Ngapain di luar? Gue cek kalo kebanyakan makan sumber ketasan Gini nih Orang nanya jadi marah-marah guys Iya maksudnya Nanya ya tuh aja Jangan berencet gitu Gue capek jelasinnya Yaudah terus itu ngapa si Anggi sekarang? Gimana nasibah? Lah enggak tau orang dia gue dicari belum ketemu Katanya masih ada di luar kota Terus ini berita dari mana? Dari si geprek Lah dari polisi tuh Katanya tuh Dia melaporin Dari Ini berita dari HP Bukan dari polisi Ya ini kan polisi HP polisi Yang gue bawa Di kabupaten Bogor tuh Letaknya tuh Bogor dimana sih? Yah Allah biar lobi Lu kemarin nih Belok kiri Iya Nah itu Apa? Tol bila ketabung lo Ya Bogor sih tuh tuh Cilang sih ke kiri Tuh Emang enggak lo Cilang sih? Gak teraguna lah Jauh banget lo Cilang sih Lo mau kemana? Pekan Baru Udah terus nyampil si Anggi Lah iya ini dia tuh Akhirnya dicerein Si Pami nangis apa ora? Enggak Si Pami ngapa nggak nangis? Harusnya dia nangis dong Gak boleh begitu Gak bisa Lah gak bisa begitu Si Anggi kan dia ninggalin si Pami Gakapa si Pami kagak nangis? Soalnya Gak bisa begitu Duit biasa dibawa semua Pami Gak apa-apa Jadi gak apa-apa Jadi gak apa-apa Jadi gak apa-apa Katanya ayam 5 duit Buat ceketam semua Kata dia Terus mertuanya marah porak? Mertuanya enggak Gak apa ini sih? Si Anggi Si Anggi Mertuanya si Anggi kan pake si Pami Iya penggi sama si itu Makanya Kata Pami udah gila Lu pergi berdua-dua Gila gitu Tuh Jadi dia anu kagak anu Kagak anu apa? Gak nangis dia udah Saapa yang kagak nangis? Si Anggi Si Anggi Si Pami Gak nangis Lantaranya tinggalin Anggi Si Angginya? Iya yang nangis Malah si Anggi katanya Tukang tenda ngapain? Kelilipan ayam geprek Jadi dia baru nangis tuh Tukang tenda Begitu katanya Nah makanya nih ya Lu pada kalo mau nikah Lu pikirin dulu Dan sampe begini Ngalamin ke si Usen Sama si Pami Si Anggi krianya nanggep apaan dia? Dia nanggep Usen sama lakinya Nanggep jepongan Nih ada lagi Apa? Yang meselin Ini lantaran dia gak kawin-kawin Kalo kata gua Siapa? Nih tersebar luas Anu Mana sih tadi dia? Nih Kasus baru nih Gue mau gedeg banget sama dia Siapa sih? Ya dulu apa? Tuh Lu kenal si Popo gak? Eh gih Ngapetau makanya dia itu Popo lu tau gak Popo? Iya tau itu Iya asal kencing celana Sudah pake Popo Tuh Popo BRB merupakan seorang tiktoker Yang dikenal kontroversial 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 Apa sistem? Kontrol darah Udah mulai naik Itu yang apa? Gara-garanya? Nah ini dia bikin video Masturbasi Lu tau masturbasi gak? Pediosur 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 Bang mastur Bukan Bukan dia itu Mak Nih pokoknya biasanya masturbasi Begitu Tuh direkam sama dia Terus viral itu Videonya Oh videonya? Iya soalnya dia masturbasi sama patung Siapanya? HPnya? Si Geprek Si Ma Si Anu Si Popo Si Popo Si Patung Patunga marah? Loh patunga diem aja Patunga dibang beginiin aja Hei Patungnya Tuh Ya kan Emang ini gila Ini bocah kata gua Patunga yang gila dong Lah kok patungnya? Lah kan patunga gak pedigitin diem gae Ayo Ya lu aja yang nonton Malah diem Lu berantik ya tuh HP Tuh Akan tetapi tidak hanya itu Popo telah menuai sejumlah kontroversi Tuh Nuai yapan sih nuai? Hah? Nuai yapan sih? Nuai yapan sih? Menuai Menuai Jadi kalo besi lu bakar kan dia menuai tuh Menuai Menuai bersamamu? Ya encer gitu Menuai itu mah Udah pake i Jadi Si Popo encer Si Popo kan nilin dia mah Emang dibakar Kalo dibakar encer Tuh Jadi begitu Terus Itu patungnya di penjara? Bukan patungnya di penjara Si Popo nya di penjara Terus patungnya ngapain? Patungnya dagang air Ayam geprek Ini gak ngapa-ngapa patungnya Popo nya yang jadi anu Soalnya kan video begini Mau patung Itu Dia minta duit begini Begini Baah amat jeriahnya Pak amat jeriah Ih begini lu gak ngarti begini Iya begini amat jeriahnya begini Ih begini Begini tuh Iya begini amat jeriahnya Udah kayak ini Yang begitu Siapa itu? Tau Nah iya begitu Ini gak boleh lu ya Lu makanya jadi Tiktoker Apa Apa kayak lu Namanya Bikin video yang umum-umum aja Lu ngebahas apa kayak Begitu Jangan sampe coli lu Videoin lu sebar Tak kalo orang mau Jadi ini pada intinya Si Popo Si Popo pengen kawin Iya kalo Si Popo pengen kawin Orang kawin-kawin Akhirnya sama patung Nah Tadi si Anggi sama si Pami udah kawin Si Angginya pergi Nah Jadi bagaimana si Popo sama si Pami kita kawin Jangan si Pami nya Jangan si Pami nya Jangan si Pami nya Si Pami kesepian Si Popo kesepian Ayo Kalo mau Si Popo sama si Pami sama si Anggi Kita suruh kawin sama patung Tidak aja dong Iya Patung lu keenakan Lu gimana keenakan si patung Giam aja Tuh Makanya lu jangan macem-macem lu Kalo begitu Ya ilah itu namanya Nah ini salah patung nya Gapak Jadi tuh patung punya salah sama Popo Iya Terus dia minta maaf coli ya barang gitu Oh Sorry Sorry dong Itu mah bukan di coli Tuh Makanya ya patung juga lu juga punya pikiran Kalo yang masih kiranya ada orang coli Depan lu Siapin yang namanya petisu Apa-apa gitu Terus bilang bang Antikamera ya Jangan ada kamera Kata gitu ke si Popo Tuh Sekarang dia udah di penjara sama polisi Berarti yang salah bapak polisi nya Udah Lu nih yang ditangkap mendiri Lu mau gak Lah katanya dia udah di penjara sama patung Ngapain bapak polisi menjarain ke patung-patung Patung nya emang gak di penjara Polisinya yang di penjara masih patung Tapi Patung nya masuk depan polisi kan Kanter polisi Kagak patung si Popo nya doang Tapi dia jadi saksi Ngapain patung jadi saksi Dongo aja sih patung Pagi ditanyain Jadi saksi Lah kagak patungnya tetep aja disitu lah Patungnya masih belepotan Tapi gimana Belepotan Namanya ngapain Ya kan ini anug hujanan Rumahnya baru bocor Itu emang patungnya Patungnya Emang si patungnya juga gue liat emang mangap aja Raja mangap patungnya Berarti patungnya mau Mana tangan gak kagak ada tuh patung Gak ada doang Nah makanya gue bilang tuh Kalau emang udah sekiranya udah birahi Lu pikirin cari pasangan Jangan lu mau coli sama patung Lepatung mau diem aja lu coli Berarti kesian ya Bapak Polisinya Lah iya Ya iya kasihan Kasih sebegitu Nah mungkin kan malu-maluin Iya Sekarang dia di penjara digoda-goda Indah tuh meparan api Api-pipi Aku Aku gak mau disitu Meparan api Nah dia digodain Iya meparan api disitu Yang pada udah dipenjara duluan Digoda-goda-goda-in Udah begitu pake yang gak mau lagi digodain Siapa si Poponya Iya katanya enggak ah Enteng-enteng-enteng diapa-apain Yah ilah Kuatan lu mah satu selama gue Abis gue cambukin doang Tuh Jangan lu daripada bingung nganyain Mendingan lu tanya langsung ya ma Tuh liat Tuh liat Ini narasumber Emang si si Popo mencoli nyakwarnya tuh Bumbu ayam geprek Bumbu geprek ini tuh Ini sos gocu jang Tete tanpa pentil Ini gini Ini tangannya kemana dia Tangannya masih dianuinnya si Popo Masih ketinggalan Kalo kaki Kakinya kan dipake polisi Ini gak pedi kaget pake baju Ya kan abis dianuin sama si Popo Toru mau dipakein lagi Gimana palanya ilang Kelepas Tuh ya kan Tuh Bumbu banget lagi anunya si Popo Tuh ini begini Makanya lu Jangan anu dah Jangan pada Koleksi patung-patung ini ngeri Si Popo makan awal lagi bukan klik Koleksi dia ma Ya apa Emang patung ada di rumahnya Kaya sengaja itu Sebenernya Kalo kata dia Kalo kata kita kan yang nonton Jadinya ngedeg ya Ya iya udah gitu alasan dia Pas ditangkep katanya Saya mah gak sengaja Eh toto nya anu katanya Lanasnya udah bolong Kata gue Cucung lu tajem banget Tananya bolong Gue kan cucung Barunya tuh gue ngeliat cucung setajem Silet Mana dia katanya ngakunya Dia HPnya Anu ilang katanya Iya Terus di share sama orang Share sama orang Ngakunya begitu Cuma kan orang mah gak peduli Tapi kan tuh Ngerekam itu video Gak boleh Kan ada 3 khasa kata yang mengatakan Iya Apa namanya Sepandai-pandai topai melompat Iya Gue sih jatuh juga Enggak Kalau dia pegangan Lo jatuh dong Pegangan kemana kan kira pegangan Dia kan melompat Oh iya tupainya kan lagi begini ya Hahaha Iya 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 lupa-lupa Gila bener-bener Iya Sepandai-pandai tupai melompat Pasti bakalan Jatuh juga Tangkep polisi juga Iya kan jatuh Jatuhnya di kantor plisi Iya tuh dia bakal ketangkep Lu makanya jadi contoh sih Dengan milisi popo Ya kalo lu mau contoh Patungnya Si Pahmi contoh mah Dariin bini peginya Penting duit besan ke gua aja Gitu Dariin tau gue nyari lagi bini Padahal mah di Amtrop tuh Mengisinya cepkan 2.000-3.000 Lah lumayan Kalo kali berapa ratus orang Lah lumayan kalo tendanya lebih mahal Gimana kagak kebenda gitu tenda Lah bilang aja si Anu suruh bayar Si Angginya Si Anggi Si Anggi perutam Dibawa kabur Manggi gitu Udah begitu dah Pokoknya ya Nih jangan lupa Tontonin terus nih Idih alah Setiap hari apa Setelah saat Tuh dimana Di Youtube Adis Gilang Jangan lupa di komen Di share Di subscribe Di apain kayak nih Konten biar rame yang nonton ya Kalo dibilangin gak arti dong Jangan pelatat pelotot gitu aja Itu kuping di indik sebelah Udah ya Itu aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax